Halo kuy selamat malam ketemu lagi dengan saya malam ini saya dapat rekomendasi nonton video nonton video seseorang yang kontennya itu tentang outfit semasa kuliah di kampus nah entah kenapa saya disarankan nonton ini mungkin agak terbalik 180 derajat dari kehidupan saya ketika saya mahasiswa oke nggak sabar nih pengen melihat oke kita lihat ya nah ini keywordnya tadi katanya mahasiswa UPH saya sudah cari ini ada nih tipsen tv dari tipsen tv ya dari tipsen tv oke coba kita lihat ini dari siapanya sebelum ini kita akan perkenalkan diri dulu oke kita perkenalkan dulu ya sama gue pengaldi sama gue Tio nah pengaldi dan Tio nah kira-kira seperti apa aksi mereka dalam mengetahui outfit anak UPH oke kalau dibandingkan dengan kampus saya mungkin jauh nih ya tapi oke lah kita lihat dulu bagaimana selanjutnya kita tuh lagi di mana sekarang kita lagi di UPH ya kalian semua pasti sudah tahu UPH itu seperti apa hmm oke kita lanjut aja kita mau review harga-harga outfit anak UPH oke ya sesuai yang saya sampaikan tadi kita akan menonton review harga outfit anak UPH oke kita lihat siap saksikan terus teman-teman di video kita ini di channel kita ini jangan lupa untuk like share komen dan subscribe channelnya tipsen tv oke dan tentu saja kuaseli juga hehehe oke sekarang gue bersama Marcel oke Marcel ya nah sekarang kemana nih harga outfit lo dari atas sampai bawah boleh oke Marcel ya dicatat Marcel oke kita lihat seberapa hmm seberapa harga outfit dari Marcel ini ya oke ini ini dia yang gue pakai oke berapa anti-transferential software yang 1,5 1,5 terus itu lu cara lu cara lu cara lu 800 800 800 900 berarti 1,5 tambah 900 2,400 kalau ini kos lu 200 ribu 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 500 ribu 5 5 6 5 attorney 5 9 9 juta 6 juta lah ini saya nih ku retaining kerja oke nanti dulu no comment dulu kita lagi dulu berarti 2,4 eh 2,7 tambah 5 juta berarti 7,7 8,9 juta profitnya 8,9 juta kue menangis ya Aduh miskin ini terpanggil untuk menangis oke kita lihat ya profit masih profit selanjutnya thank you oke temen2 gue sekarang lagi sama bro joe? chair wind oke bro sekarang chair wind ya chair wind oke chair wind kita lihat kak kira-kira kayaknya sih dari tampang-tampangnya ini biasa aja ya jadi pasti tembakan saya ini pasti dibawah dari masiswa yang tadi yang sebelumnya coba deh penasaran saya minta waktu ntar ya gue pengen nanya maksud gue aja nih kacang mata lu berapa? oke kacang mata lu berapa? oke kacang mata lu berapa? kacang mata lu berapa? ini only for people itu kayak 4,5 sampai 5 gue lupa sih tapi setiap 2 aja 4,5 atau orang ya? iya 4,5 lah terus lagi gue sekarang kali ini punya 1 terus jalanan tadi jadi saya kira 20 ribuan dia ngabayangin kayak ya ini 20 ribuan Astaga 5,5 1 atau 8,9 5 8,08 kelihatannya sih sederhana memang kalau dibanding sama kampus saya dulu waduh jauh ya ya mungkin yang seperti mahasiswa mahasiswa OPH 5-10% adalah mungkin tapi kalau yang kebanyakan itu mungkin seperti saya pakai sendal atau sepatu yang Rp20.000an terus kaos yang Rp20.000an atau bahkan Rp10.000an belinya di pasar baru atau di depan gedung sate itu dudukan pasar di situ kalau setiap hari satu atau minggu luar biasa Meringis gimana ya kita lanjut nggak ya tapi masih penasaran sih terkait mahasisminya kira-kira ada mahasiswi nggak ya oke jadi disini gue bersama Jeremy nah Jeremy jurusan apa nih? manajemen? yang kata? 16 jadi sekarang langsung aja ya gue mau nanya harga outfit lu oh oke jadi dari topi lu apa nih? topi gua ASSC arti sosial-sosial club berapa itu? satu setengah satu setengah ya kalau budi lu? topi satu setengah jt oke enak juga ya pas dia ngejemur gitu kan diambil jual satu jt ya dapat ya hahaha just kidding budi gua yang H&M collab sama Justin Bieber itu 500 500 mas 100 setengah 500 berarti 2 juta oke terus sling bag lu? sling bag gua coach 2 setengah 2 setengah berarti 4 setengah oke udi lu? eh udi lagi sorry jeans jeans gua uniqlo uniqlo berapa tuh? 550 50 berarti 4 setengah tambah 550 5 juta 550 kan 4 setengah tambah 500 oh 5 juta kalau ini lu? satu lu? satu gua fans fans old school oke berapa tuh? 800 ribu berarti 5 juta 850 ribu iya oke oke ya yuk gini bisa 800 ribu oke sedikit lebih rendah daripada yang lain tapi tetap aja masih hmm masih membuat eh pengen teriak hehehe kira-kira kali ini mahasiswi ga ya? eh semoga mahasiswi ya pengen tau nih hmm oke teman-teman sekarang gua lagi sama Des oke Des gua boleh minta waktunya minta? iya boleh gua mau nanya nih review baju lu outfit lu deh hari ini kalo boleh sebutin harga ya sekarang eh outfit gua outfit gua yang sekarang gua pake dari atas ke bawah dari atas ya gua dari atas gua unik ya baju baju bapak yang biasa ini gua beli 1 juta setengah baju katanya tadi yang biasa 1 juta setengah hmm oke 1 juta setengah itu baju aja kira-kira itu kira-kira itu tokonya dimana ya belinya ya soalnya kalo nyari di pasar baru kayaknya ga pernah ketemu itu hehehe 1 juta setengah terus lanjutnya bentangan bentangan gua bare and rose gua beli udah berapa kapan ya? 2 tahun sih pas gua beli ini 70 jutaan 70 jutaan tambah baju 70 juta setengah jam jam 70 juta udah bisa beli berapa motor ya? hmm oke 5 motor iya luar biasa hehehe terus kemudian celana celana gua Levi's yang limited edition japan praff ini gua beli 4 juta 800 4 juta anggaplah 75 900 75 76 76 terus ikat pinggang gua kaki guci waduh ikat pinggang guci ini guci yang biasa gua beli kemaren gua lupa harga kisaran 6 jutaan ga liat 76 82 ikat pinggang 6 juta ah coba liat nih angka ikat pinggang ga? waduh ga pake ikat pinggang hehehe 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 hmm ya 20 ribu terus ini 90 ribu lah ya kira-kira 100 ribu paling mahal juga 150 ribu nah hari ini kondisinya sudah kerja dan itu masih mahasiswa tuh masih jauh hehehe udah juta terus hmm sepatu sepatu gua pake aj1 aj1 hitam putih ini keluaran 2013 2013 berapa tuh? ini kemarin gua dapet lagi harga lumayan sih 4 juta 300 4 juta 300 lumayan 4 juta 300 artinya harga diskonnya ada 4 juta 300 ribu oke berarti 81 81 setelah ditambah 4 juta berapa sih? 4 juta 300 4 juta 300 berarti 85 juta 800 iya 85 juta gila loh gila loh des salep gila semua lo ini daily outfit sih biasa sih biasa sih biasa 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 itu biasa oke ini aja gini cuy gimana bentar lo per 3 acara gitu loh kalau acara ya bentar lah mungkin di acara aja siap oke thank you des ya siap 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 itu diakui nilai ya luar biasa paling kecil tadi 4 juta dan yang terakhir 80an juta meringis ya silu oke mungkin itu saja dari saya terimakasih sudah menonton salam terimakasih 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 terimakasih